Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman sekarang saya ingin memperbanyak tanaman tin ini jenis iraki dengan cara cutting stek stek batang tin untuk mengawali stek batang tin saya biasanya akan menyayat batang bagian bawah nyayat seperti ini setelah diagonal 4 seperti ini ini tujuannya untuk untuk memperbanyak akar keluarnya akar, kalus akan keluar dari sayatan ini ini saya lakukan sebelum perendaman karena funganya ya menurut oke ini setelah sudah langkah kemudian langkah berikutnya yaitu kita akan membuat larutan larutan fungisida saya bisa menggunakan antrakol karena ini murah ya satu kilo ini bisa dipakai untuk berkali-kali kemudian biasa perang sama kar saya menggunakan root up oke pertama-tama kita akan mengambil fungisida fungisida ini untuk takaran biasanya menggunakan ini untuk satu ember ini satu sendok teh ya teman-teman kita belum merendam cutting pin itu di lautan fungisida ini bertujuan itu supaya cutting itu nanti maka disuntuk ataupun ditaruh di ruang yang lembab itu tidak berjamur untuk mengurangi jamur kalau tidak kita masukkan kadu ya itu kita rendam rendam kurang lebih dua sampai tiga jam duduk kemudian kita angkat terus kita tiriskan tangan akan sampai sedikit kering setelah dua sampai tiga jam kita angkat cutting terus kita kemudian kita tiriskan sampai ini sudah sedikit masih sedikit basah kemudian kita persiapkan dulu tempat untuk penyimpanan cutting cutting tin yaitu gunakan dengan box styrofoam yang diisi ini cocopet yang diisi dengan cocopet ini cocopet sudah saya rendam dengan air dan saya peras sampai air sampai basah basah kering gitu loh air sudah tidak menetes di cocopet ini fungsi dari box styrofoam itu karena saya enggan untuk menggunakan sungkup masalah itu sehingga saya mencoba menggunakan box styrofoam sebelum cutting kita masukkan ke box styrofoam cutting akan kita oles dulu dengan perangsang akar perangsang akar yang saya gunakan ini bentuknya masih dalam bentuk bubuk ya karena ini cutting masih sedikit basah sehingga saat kita masukkan nah ini perangsang akar akan menempel ini sudah cukup ini sudah cukup tidak perlu terlalu tebal kita masukkan seluruh cutting tidak perlu banyak-banyak yang penting di bagian bawah itu ya seperti ini ini sudah terceluk perangsang akar ini dengan sistem yang bubuk ya kalau untuk yang perangsang akar yang sudah berbentuk jeli teman-teman harus menunggu cutting sebenarnya kering karena untuk mempermudah saat dioles di bagian bawah ating oke semuanya sudah dioles dengan perangsang akar langkah berikutnya kita akan pendam kita akan pendam kurang lebih sedalam ini sedalam ini kita akan pendam ke dalam cocopet dan akan kita tutup dalam box styrofoam kurang lebih dua minggu kurang lebih dua minggu kita akan coba untuk dilihat apakah sudah terbentuk kalus akar jika sudah siap kita pindahkan ke polybag atau media tanam ya sekarang kita cutting kan kita pendam teman-teman bisa memendamnya miring seperti ini ataupun tegak lurus juga bisa tapi karena ini cutting kalau agak panjang supaya tidak menyundul tidak menyentuh atap box styrofoam saya 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 rebahkan 45 derajat kenapa saya media menggunakan cocopet cocopet mudah nanti di saat sudah keluar akar misalnya sudah keluar akar gondrong gitu itu kita mudah untuk memisahkan akar dengan media kalau kita menggunakan tanah takutnya jawab pas kita saat kita tarik itu akar akan patah ya kalau dari dengan cocopet itu saat kita menarik apa cutting pun akar agar tidak tidak pada terpotong enggak pada terpotong hingga tidak merusak akar oke sekian cara menumbuhkan akar cutting tin ini jenis iraki semoga dua minggu akar bisa gondrong dan siap dipindahkan ke media tanam mari kita bongkar timbunan harta karun cutting tin yang usianya sudah 15 hari sampai 16 hari misalnya saya lupa kami 15 hari ini ya seperti ini apakah akan tumbuh akar ya ini teman-teman akhirnya tumbuh akar juga ini juga tumbuh akar 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 kur sedikit ini sepertinya ini untuk keting-keting yang apa masih muda itu akan cepat tumbuh akarnya nih sementara keting yang tua juga sama aja deh ini juga keluar hebatnya dia sudah berkali seperti ini siap dipindahkan di media tanam ya teman-teman sehingga akan mempercepat tumbuhan akar ya seperti ini gagal tuh ada tiga yang jadi ada 1234567 77 jadi yang tiga itu belum keluar akar tapi sudah berkalusnya kemungkinan kalau jalan pun jadi ya lumayan 80% berhasil untuk stek tanaman tim semoga bisa video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa mencobanya di rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh